Shalom guys. Guys, tahukah kamu dalam kehidupan ini seringkali kehidupan kita ini diserang oleh roh-roh jahat di sekitar kita? Tahukah kamu ada yang namanya roh kemiskinan, roh kegagalan, roh kebangkrutan? Jangan-jangan ada dari kamu yang sudah berusaha sekuat tenaga. Coba bangkit lagi, bangkit lagi dari kegagalan-kegagalan tetapi masih belum berhasil dengan tidak wajar guys. Jangan-jangan hidupmu sedang dikuasai oleh roh kemiskinan, roh kegagalan dan roh kebangkrutan. Ada lagi yang namanya roh sakit-penyakit guys. Kamu sudah makan makanan sehat, sudah olahraga, sudah jaga hidup pola sehat tapi masih sakit ini beberapa kemudian masuk rumah sakit lagi, sakit yang lain, sakit yang lain. Jangan-jangan karena ini terlihat tidak wajar ada roh sakit-penyakit yang hinggap dalam hidupmu. Atau ada roh kecelakaan guys. Kamu sudah hati-hati, kamu sudah tak terlalu lintas, kamu sudah dengan kecepatan yang baik pakai helm, punya sim dan lain sebagainya tapi kok sering kecelakaan ya. Dan ini kayaknya gak wajar. Jangan-jangan itu ada roh kecelakaan. Tapi guys, tolong ya dikit-dikit jangan roh, salah roh, salah roh ya. Ntar rohnya bilang gini, gue lagi, gue lagi yang disalahin padahal selalu sendiri gitu. Nah kita akan bahas guys, kita akan bahas ini. Tapi sebelumnya saya pengen menyapa dulu teman-teman yang sudah tulis di kolom komentar di beberapa video yang lalu. Ada Sarah Maryuni dari Bekasi. Saya senang banget kamu tag nama kamu dan alamat kamu ya. Ada lagi Agustinus Guru Singa. Wow. Desa Tiganderket, Karo, Sumatera Utara. Halo Agustinus. Lalu ada Debbie Kusumawati dari Jakarta. Halo Debbie. Joyce dari Manado. Joyce Mande dari Manado. Lalu Limanri Manalu dari Jambi. Halo Limanri. Salam kenal. Ibu Neta dari Sultan, Sulawesi Tengah. Pak Wit dari Sedati Sidoarjo. Guys, saya senang banget. Kalau ada dari kamu yang tulis nama kamu dan dari kota mana. Supaya kita lebih dekat lagi guys. Ya. Tapi saya gak berjanji bisa nyapa satu-satu ya. Tapi saya senang banget saya baca komentar. Wow. Kita bisa kenalan dari berbagai penjuru Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri juga guys. Ya. Gak keberatan tulis kamu nonton jam berapa. Kalau saya rekamanin jam setengah 4 sore. Kamu nonton jam berapa. Dan dari kota mana. Kenalin nama kamu. Oke guys. Kita lanjut ya. Guys. Kali ini saya mau bicara dengan judul apa? Kuasa Tuhan dalam dirimu bagian yang kedua. Kenapa? Karena bagian yang pertama banyak orang responnya katanya diberkati luar biasa. Makanya saya sepertinya perlu buat yang bagian kedua. Supaya kamu lebih diberkati. Dan subtema kali ini adalah kuasa atas roh-roh jahat. Ya. Guys. Apakah dalam hidupmu kamu pernah ketemu setan? Berhadapan dengan setan? Pernah gak? Kalau gak pernah saya doakan kamu segera ketemu setan. Kak-kak jangan kak please kak takut kak. Gini-gini guys. Kenapa saya bilang saya doakan kamu segera ketemu setan bagi yang belum pernah? Karena kamu akan tahu bahwa kamu akan. Eh sorry. Kamu akan tahu bahwa kamu punya kuasa atas setan. Sebab kalau kamu gak pernah ketemu kamu gak tahu ternyata kamu punya kuasa atas setan loh kak. Sebentar kak sebentar. Ceritanya gimana? Ceritanya gini guys. Dulu saya takut setan. Waktu masih SMA masih remaja. Saya takut setan ketika ada doa pelepasan. Udah. Setannya manifestasi. Wah. 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 Lalu ada yang kakak-kakak. Waduh saya lihat itu teman-teman saya. 15 orang manifestasi gitu. Waduh saya takut guys. Tapi pembina saya senyum-senyum guys. Gak takut sama sekali dalam hati. Lu belum pernah digaplok setan. Senyum-senyum aja. Gitu. Tapi ketika pendeta saya atau kakak rohani saya waktu itu deketin salah satu yang kerasuan setan. Wuh. Setannya ternyata minta ampun guys. Ampun. Panas. Hah. Kakak pembina saya sakti amat ya. Lalu guys. Kakak pembina saya lihat saya. Jim. Coba. Kamu punya kuasa. Ampun. Lain kali aja saya sibuk. Karena saya takut setan. Tapi pembina saya terus bilang. Jim. Kamu punya kuasa. Kamu coba hadapi setan. Lawan dengan kuasa dalam nama Yesus. Serius kok. Lalu dia berhasil meyakinkan saya. Akhirnya saya membuat keputusan. Saya mau coba. Dan saya cari setan yang paling kecil. Karena kan percobaan guys. Belum tentu menangan. Lalu. Saya temukan kira-kira yang paling lemah saya tanya. Lalu saya coba. Dalam nama Yesus. Guys. Apa yang terjadi? Saya tanya takut sama saya. Ampun. Panas. Saya kaget guys. Saya lihat tangan saya. Sakti juga saya ini ya. Saya kaget. Saya punya kuasa Tuhan. Saya kaget ya. Ternyata saya punya kuasa Tuhan. Selama ini saya takut setan. Padahal setan takut sama saya. Sejak hari itu. Saya gak takut sama setan. Katakan amin. Makanya tadi saya bilang. Bagi kamu yang belum pernah ketemu sama setan. Saya berdoa. Suatu hari kamu segera ketemu. Sampai ketika kamu tengking dalam nama Yesus setan itu. Kamu akan lihat bahwa kamu punya kuasa Tuhan. Oke. Amin. Sejak itu. Saya gak takut bagi sama setan guys. Ya. Dan. Malam itu. Yang tadi saya tahu saya punya kuasa. Saya malah sok-sokan guys. Uh. Saya punya kuasa. Mana setan. Uh. Mana setan. Saya cari setan-setan. Dan alam-alam Yesus. Ternyata mereka takut guys. Saya sok-sokan guys. Cari setan-setan waktu pelepasan itu. Lalu. Suatu ketika lagi. Beberapa waktu yang lalu. Kakak saya telepon di Semarang. Waktu itu saya tinggal di Jepang. Para perjalanan dua jam. Nek. Mobil. Dengan Jim rumah saya. Ada setannya. Lu kesinilah. Tolonginlah. Lah. Kamu kan punya kuasa. Enggak-enggak Jim. Kamu aja kesini. Waduh Jim. Lu tahu gak setannya. Gede. Gundul. Ijuk. Matanya merah. Pakai tombak. Waduh serem. Setiap maghrib. Dia nongol. Di jendela saya. Nakut-nakutin anak saya. Saya anak saya. Kejar. Takut. Tolong lagi. Serem. Oh. Kamu bisa lihat setan-teman. Iya. Oke deh. Dua hari lagi. Saya kesana sih. Saya kesana. Lalu. Saya ditunjukkan tempat. Oh disini. Seringkali saya ternampakan. Ya. Guys. Apa yang saya lakukan? Saya gak bilang gini. Tuhan. Tolong usir setannya. Enggak guys. Kenapa? Karena kita sudah punya kuasa. Kita sudah diberi. Kuasa. Atas setan-setan. Lalu saya bilang gini guys. Hey. Setan. 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 Guys. Saya perintahkan ya. Bukan saya memohon. Bukan. Please. Please. Bukan. Sama setan kita pakai otoritas. Amen. Dengarkan saya baik-baik. Saya perintahkan kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Dalam nama Yesus. Harus ada dalam nama Yesusnya. Dan nama Yesus berkuasa. Dan setan takluk. Tunduk. Amen. Kenapa saya harus undang setan itu datang di depan saya dulu sebelum saya usir? Karena kita kan tahu ya setan itu bukan mahadir. Dia tidak mahadir. Dia bisa aja mungkin siang dia jalan-jalan ke rumah sebelah, ke pasar, ke tempat yang lain. Makanya saya harus manggil dia dulu. Saya perintahkan dia datang. Lalu saya kasih tahu dan perintahkan untuk meninggalkan rumah kakak saya. Dan jangan kembali lagi. Harus ada jangan kembali lagi guys. Biar gak bolak-balik. Amen. Lalu saya ambil minyak. Saya olesi rumah kakak saya seluruhnya. Yang bagian dalam-bagian luar. Dalam nama Yesus. Minyaknya apa kak? Minyaknya bebas. Mau minyak jelanta? Minyak gak. Salah. Minyak jelanta kotor ya. Minyak bimoli boleh serius. Minyak baby oil boleh. Minyak urapan yang kamu beli juga boleh. Yang penting ngolesnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika saya pulang dalam perjalanan seperti saya mendapat penglihatan bahwa rumah kakak saya yang sudah didoakan itu seperti ada kuasa Tuhan ada api yang menyala-nyala. Nah sabar ya. Lalu beberapa hari kemudian saya tanya kakak saya, kakak saya jujur ya apakah setan gundul hijau masih ada? Kalau masih ada bilang, kalau gak ada bilang. Dia bilang sejak lu datang Jim. Setan gundul hijau gak pernah datang lagi. Dan anak saya tidak pernah diganggu. Tidurnya nyenyak dan pulas. Guys ini bukti sekali lagi. Kita punya kuasa Tuhan. Bukan saya aja tapi kamu anak Tuhan punya kuasa. Dari wajahmu kurang yakin. Saya akan bacakan dengan cepat beberapa ayat yang kasih tau kita bahwa kita punya kuasa. Kamu siap? Ya yang pertama. Alkitab ngomong gini di Lukas 10 ayat 19. Aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalaceng. Guys Tuhan sudah kasih kamu kuasa untuk injak ular dan kalaceng. King guys. Amin. Siapa ular dan kalaceng? Kuasa setan. Kuasa jahat. Kamu sudah punya kuasa. Selanjutnya. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Dikatakan orang-orang percaya seperti kamu dan saya akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Kamu punya kuasa guys. Amin. Lagi. Jakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Guys. Kalau kita lawan iblis dengan nama Yesus iblis akan lari. Bukan kita yang lari. Dikatakan amin. Guys. Kita ini mengusir iblis. Apa kita diusir iblis sebenarnya? Kalau ada rumah yang angker. Jalanan yang angker. Kita lari terbilit-bilit atau kita tenang aja? Harusnya. Kalau kamu mungkin mau lewat di jalan yang katanya angker. Mungkin ada keburan di situ. Kamu mau pipis malam-malam gelap-gelap. Guys kamu ini anak Allah. Kamu gak usah permisi-permisi. Sebab iblis itu bisa kita katakan gembel. Kamu anak Allah. Ada loh guys yang ngomong gini. Misi anak babi mau lewat. Ya ampun anak babi. Anak Allah. Amin. Misi dong. Misi jalan ganggu. Enggak. Kalau kamu mau pipis gini. Dalam nama Yesus minggir. Saya mau pipis. Dalam nama minggir. Dalam nama Yesus minggir. Aku mau lewat. Jalan ya. Setan lihat kamu. Waduh. Ini punya kuasa nih. Ini punya kuasa nih. Gitu loh guys. Amin. Lalu selanjutnya. Satu Yohanes 4N4 dikatakan. Roh yang di dalam kita. Roh kudus. RRM besar soalnya. Ya. Lebih besar dari roh yang ada di dunia. Guys. Roh kudus ada di dalam kamu. Roh Allah di dalam kamu. Lebih besar dong. Daripada roh yang di luaran. Roh yang jahat itu. Harusnya gak perlu takut. Ya. Ketika saya ngomong gini. Saya berdoa. Imanmu tumbuh. Imanmu semakin kuat. Amen. Ya. Lalu Yohanes 1N12. Yang menerimanya diberi kuasa. Yang menerima Tuhan Yesus. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kamu anak Allah guys. Setan itu gem. Gembel. Nih ada ibaratnya nih. Ini kamu. Ini setan. Tiba-tiba posisinya gini. Mundur-mundur-mundur-mundur. Wih kaget. Wah. Kamu. Lihat setan. Wah setan. Gitu kan. Takut. Dan kaget. Setan lihat. Wah ada anak Allah. Wah mereka. Berdua lari. Wah takut. Masalahnya guys. Setannya balik badan. Tling. Nuh. Kok takut. Yaudah. Dikejar. Ditakut-takut. Itu yang terjadi. Ketika setan roh-roh jahat. Lihat kamu dia takut. Masalahnya kenapa kok kamu yang takut. Sehingga kamu ditakut-takut. Katakan amet. Kamu harusnya beralih. Kamu punya kuasa. Dan setan itu sudah dikalahkan. Kalau seduai 15. Kuasa iblis. Telah dilucuti kuasanya. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu. Sudah dilucuti kuasanya. Kak. Tapi kan katanya kayak singa yang mengaum-aum. Yang pengen melahap. Ya. Dia mungkin singa yang mengaum. Tapi ketika kuasanya dilucuti. Itu seperti singa. Giginya dilucuti. Dicabut semua. Ompong. Cakarnya dicabut semua guys. Iya sih. Rolongannya masih serem. Oh. Beneran. Tapi ketika kamu lawan dia udah punya kekuatan lagi guys. Katakan amin. Coba kamu ketemu sama singa. Ompong gak punya cakar. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Hmm. Ya. Iblis. Sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dilucuti. Sudah dikalahkan. Kamu gak perlu takut lagi. Lalu lukas 10 ayat 18 dikatakan. Iblis jatuh. Seperti kilat dari langit. Dia sudah jatuh kalah guys. Amen. Amen. Nah. Guys. Ini yang penting lagi. Ini yang penting guys. Dan tadi saya bilang di awal. Jangan-jangan di hidup kita. Ada roh-roh jahat yang merong-merong. Ya. Saya kasih contohnya. Ada roh jina guys. Satu kali saya nginep di rumah keluarga di luar kota. Dan dalam tidur saya. Saya seperti mimpi. Dan ternyata saya belakangan baru tahu. Ternyata itu adalah penglihatan. Jadi saya melihat roh jina guys. Roh jina itu bentuknya seperti cat woman dalam film itu loh. Merah legam. Perempuan yang saya lihat. Ada tanduknya. Buntutnya ada. Ada tombaknya gitu. Saya tidur. Saya lihat dia masuk ke manekin. Apa? Manekin. Manekin. Patung bridle itu loh guys. Kan dia usahanya bridle waktu itu. Sop dia masuk. Uh. Apa itu Tuhan? Tuhan bilang. Itu roh jina. Uh. Oh iya iya. Saya gak tahu apa-apa. Saya juga gak punya keinginan apa. Saya cuma iya iya iya. Beberapa minggu kemudian. Kalau gak salah dua bulan kemudian. Saya dengar kabar. Keluarga yang saya datangin rumahnya waktu itu. Saya nginap. Saya visit tunjungan di kota itu. Ternyata dikabarkan. Dia jatuh dalam dosa perjinahan. Ketika saya dengar berita dari keluarga. Bahwa dia jatuh dalam dosa perjinahan. Saya kaget. Ya ampun. Saya lihat roh yang menguasai rumahnya dia. Ada roh perjinahannya. Makanya gak heran. Orangnya jatuh dalam dosa perjinahan guys. Serem ya? Ayo. Loh ayo. Ketika saya cerita ini. Ketika saya bawa renungan ini. Roh apa yang kira-kira ada di rumahmu yang bercokol. Yang merongrong. Yang mencoba menghancurkan hidup kamu. Karena gini guys. Yonah sebuah-sebuah berkata. Iblis datang. Atau pencuri datang. Hanya untuk mencuri. Membunuh. Membinasakan. Iblis itu jahat banget. Kuasa jahat itu jahat banget guys. Ingin menghancurkan hidup kita. Ingin membunuh kita. Merongrong hidup kita. Dia gak pengen kita diberkati. Dia gak pengen kita sejahtera. Makmur. Tapi Yonah 10 dan 10. Tetapi Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah yang luar biasa kalau setan pengen kehancuran kita. Yesus sebaliknya. Yesus pengen hidup kita berkelimpahan. Dengan damai sejahtera. Keluarga yang harmonis. Ekonomi yang diberkati Tuhan. Masa depan yang cerah. Betul? Setuju? Lalu guys. Ada lagi yang namanya roh takut dan kuatir guys. Gini-gini. Roh takut dan kuatir itu saya pernah dihinggapi guys. Satu kali saya merasa ada yang aneh dalam diri saya. Ada sesuatu yang gak wajar. Ya saya tahu setiap orang punya takut punya kuatir. Tapi kalau itu masih dalam batas wajar itu masih aman. Normal. Manusiawi. Tapi ini gak normal. Itu berlebihan seperti saya gak tahan lagi. Ini apa sih? Saya khawatir apa? Saya juga bingung. Gak ada yang terlalu saya khawatirkan. Tapi saya khawatir yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Saya gak tahan. Saya memutuskan untuk pergi ke Semarang. Dan berdoa puasa di sana. Di kalau kamu tahu di Taman Gethsemani Ungara. Saya datang ke sana saya doa puasa. Kalau gak selesai waktu itu tiga hari ya. Dua malam tiga hari. Saya doa puasa. Tuhan. Tuhan. Doa nyembah Tuhan. Doa nyembah Tuhan. Lalu. Hari terakhir. Saya merasa gak dapat apa-apa. Ya Tuhan. Saya sudah doa puasa. Tapi saya gak dapat apa-apa. Ya gak apa-apa lah Tuhan. Saya tetap bersyukur. Saya mau pulang. Saya masuk ke dua doa terakhir. Saya sudah bawa ransel. Saya mau pamitan sama Tuhan. Lalu guys. Tuhan seperti buka mata rohani saya. Tiba-tiba saya lihat di punggung saya guys. Ada kayak kelelawar besar. Satu orang gitu gedenya. Hingga memeluk saya gitu loh. Seperti jubah. Warnanya abu-abu gelap. Kepalanya dua guys. Lalu saya. Ini menjijikan banget. Ini roh apa Tuhan? Ini apa ini? Tuhan bilang. Itu adalah roh takut dan kuatir. Oh alah. Pantesan. Ini yang membuat hidup saya seperti dirong-rong. Hari-hari saya seperti gak nyaman. Karena ada roh yang menggangguin. Tuhan diapain? Usir loh. Saya pegang. Dalam nama Yesus sekali doang. Keluar. Pergi. Pus. Lepas. Ya ampun. Hidup saya seperti plong. Lega. Saya dilepaskan. Enteng banget. Nikmat banget ya ternyata hidup ini ya. Saya pulang dengan kelepasan. Itu hidup saya jauh lebih baik. Gak seperti sebelumnya. Aduh. Apa ini? Aduh. Gimana ini? Ya. Itu salah satu contoh saja. Lalu ada roh pertengkaran. Roh perselisihan. Roh. Ya. Perselisihan pertengkaran. Satu kali ada satu pasangan muda. Yang pindah rumah ke tempat yang baru. Awalnya mereka berdua itu rukun-rukun aja harmonis. Tapi ketika pindah di rumah yang baru nih. Tiba-tiba mereka suka ribut. Gak ada masalah yang berarti. Mereka suka ribut. Berantem. Mereka sampai bingung. Kita ini masalah apa sih yang? Kayaknya gak ada masalah yang berarti. Kok suka fight. Suka berantem. Suka perseteruan. Lalu satu kali ada doa persekutuan di rumahnya. Dan pendetanya tiba-tiba lihat sesuatu di rumahnya. Pendetanya ngomongin. Loh ini. Eh kalian berdua suka berantem ya. Loh kok pendeta tau? Kalian berdua suka pertengkaran ya. Kok pendeta tau? Yaitu. Ada bercokol di rumah ini. Roh perselisihan. Roh pertengkaran. Lalu ayo kita doa. Dalam nama Yesus. Aku patahkan usir keluar. Roh perselisihan dan pertengkaran. Pergi dari rumah ini. Dalam nama Yesus. Jangan kembali lagi. Amen. Saya tanya pergi guys. Mau tau? Pasangan muda ini hidup penuh dengan damai. Rukun lagi. Gak pernah berkelahi lagi. Gak pernah cekcok. Gak pernah perselisihan lagi. Oh my God. Kalau kita gak lawan iblis roh jahat. Maka hidup kita akan selalu di rong-rongnya guys. Betul? Nah kita akan bahas roh kemiskinan. Yang tadi saya sempat mention di awal. Guys. Ketika seseorang dihinggapi roh kemiskinan. Roh kegagalan. Ya. Roh. Apa ya. Kemiskinan. Roh kegagalan. Roh bangkrut. Inggrin baik-baik. Walaupun dia orang yang rajin. Bukan malas ya. Dia mau kerja apa aja. Sekenap kekuatan. Rajin. Ketika digagal dicoba lagi. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Tapi kok gak pernah berhasil. Sepertinya ada yang gak beres. Sepertinya ada yang gak wajar. Jangan-jangan beres. Orang ini dihinggapi roh kemiskinan. Roh kegagalan. Roh kebangkrutan. Ya. Kita perlu melawannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau gak diusir guys. Roh ini akan selamanya. Maaf kata ini. Sampai dia mati mungkin. Dia akan hidup dalam kemiskinan. Kebangkrutan. Dan kegagalan. Itu yang dikehendaki iblis. Iblis seneng banget tepuk tangan. Ya bagus. Kamu gagal. Rasain kamu. Itu jahatnya iblis. Lalu selanjutnya. Ada orang-orang yang dihinggapi roh sakit penyakit. Padahal orang-orang ini sudah hidup sehat. Makanan yang dia makan itu sehat-sehat. Dia jaga makan. Dia jaga pola hidup. Dia gak pola hidup sembarangan. Dia jaga dengan standar kesehatan. Dia juga pokoknya mempraktekan hidup sehat. Tapi dia masih sakit ini. Ganti sakit ini. Masuk rumah sakit lagi. Sakit yang ini. Sakit yang ini. Jangan-jangan. Kalau tidak wajar seperti ini. Adalah karena roh sakit penyakit yang menghindapi. Yang membelenggu. Yang merongrong. Yang coba menghancurkan hidup kita. Iblis itu gak senang guys kalau kita sehat. Tuhan senang kita sehat. Tapi iblis gak suka. Dia coba hancurkan kita. Maka itu perlu diusir. Roh sakit penyakit. Ada lagi roh kecelakaan guys. Yang tadi saya bilang. Roh ini. Eh roh ini. Orang ini sudah hati-hati. Taat aturan rambu-rambu lalu lintas. Dia pakai helm. Dia pakai kecepatannya pas. Dia gak ugal-ugalan. Tapi ketabrak. Keserempet. Jatuh. Selakan terus. Ada yang menghinggapi. Kita perlu patahkan. Kita perlu hancurkan. Roh itu dalam hidup kita. Amen. Kita bisa usir. Kalau ada yang gak wajar dalam hidupmu. Jangan-jangan ada roh yang membelenggu. Kamu usir. Dalam nama Yesus. Roh kegagalan. Roh kebangkutan. Roh sakit penyakit. Aku patahkan kuasa. Aku tolak keluar dalam hidupku dan keluarga ku. Dalam nama Yesus. Amen. Lawan guys. Ada kuasa dalam. Maka ketika kamu dilepaskan. Kayak saya. Perdeka hidup ini ngalami kelepasan yang luar biasa. Tiba-tiba nanti kamu bisa jadi berhasil. Amen. Tiba-tiba kamu bisa menjadi sehat. Tiba-tiba kamu menjadi selamat. Gak kecelakaan lagi. Hidupmu penuh dengan kelimpahan. Kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Tau gak guys. Di kejadian 1 E 31. Dikatakan gini. Pada awalnya Tuhan menciptakan segala satu. Sungguh amat baik. Rencana Tuhan awal. Keadaan kita, kamu dan saya itu sungguh amat baik. Kesehatanmu sungguh amat baik. Ekonominu sungguh amat baik. Keluargamu sungguh amat baik. Masa depan kamu sungguh amat baik. Amen. Semuanya sungguh amat baik. Tapi iblis mencuri. Iblis merongrong. Oleh sebab itu kita perlu lawan. Karena kuasa Tuhan Yesus itu sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal melawan. Katakan amin. Ya. Guys salah satu yang bisa kita lakukan adalah penyembahan guys. Penyembahan. Karena gini. Ingat gak? Ketika Saul dihinggapi roh jahat. Maka apa yang dilakukan? Maka dipanggilnya lah siapa? Daud. Ngapain Daud? Daud penyembahan. Memuji Tuhan dengan kecapainya. Maka dikatakan. Ketika Daud penyembahan ke Tuhan. Maka roh jahat itu meninggalkan Saul. Kenapa? Karena roh jahat itu. Kalau dekat-dekat dengan hadirat Tuhan. Dia kepanasan. Dia gak tahan. Dia akan pergi meninggalkan. Guys. Dikir baik. Dalam hidupmu. Sering-seringlah melakukan penyembahan. Amin. Di rumahmu. Sering-seringlah melakukan penyembahan ke Tuhan. Karena ketika rumahmu sering buat penyembahan. Maka iblis itu. Waduh ini panas disini. Gue pergi aja lah. Gue gak mau disini. Gue cari yang lain aja. Kadang-kadang amin. Ya. Sering-seringlah buat penyembahan. Di rumahmu. Dalam pribadimu juga. Amin. Amin ya. Supaya setan menjauh dari hidup kamu. Setan orang doyan. Demit orang dulik. Kata orang Jawa. Ya. Setan gak doyan. Demit. Demit itu roh jahat kuasa kegelapan. Itu. Gak deket-deket. Ya. Gak bisa sentuh kamu. Gak-gak gitu. Amin guys. Guys. Nah. Lalu. Apa lagi ya. Ya. Tapi pesan saya gini. Yang tadi saya sempat sebut. Jangan dikit-dikit karena roh jahat. Jangan dikit-dikit roh jahat. Roh jahat selalu jadi kambing hitam. Contoh. Kamu malas. Kalau kamu miskin. Kamu gak pernah punya uang. Karena kamu malas bekerja. Dikit-dikit gak mau kerja. Dikit-dikit malas. Dikit-dikit keluar. Dikit-dikit berhenti. Dikit-dikit istirahat. Ya. Alkitab kasih tau kan. Kalau yang gak mau kerja jangan usah makan. Kalau orang malas itu kemiskinan akan mendekat. Lalu. Karena kamu denger ini. Dari saya. Video ini. Lalu kamu gini. Wah. Kayaknya aku ada roh malas. Kayaknya aku ada roh gagal. Enggak. Itu gara-gara elu. Bukan gara-gara roh. Dikit-dikit jangan nyalain roh ya. Nanti rohnya gini guys. Yah. Gue lagi. Gue lagi yang disalahin. Padahal dia. Bukan salah dia. Tapi salah kita sendiri. Ada lagi. Kamu naik motor. Gak hati-hati. Sukanya kebut-kebutan. Melanggar. Lalu lintas. Gak hati-hati. Ceroboh. Sembarangan naik motor. Lalu kamu kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan lagi. Lalu kamu bilang ini roh kecelakaan. Bukan dulu. Karena kecerobohan kamu. Itu karena kesalahanmu sendiri. Bukan roh kecelakaan. Kecuali. Kamu sudah hati-hati. Taat aturan lalu lintas. Kecelakaan terus-kecelakaan terus. Itu kan aneh. Gak wajar kan. Nah itu kemungkinan dari roh. Jadi gitu ya. Jangan dikit-dikit roh. Roh-roh. Salahi. Enggak. Kamu koreksi diri. Jangan jangan. Ini salah. Berubah. Amen. Maka hidupmu juga baru berubah. Gitu ya. Apa lagi? Bentar. Oh ya guys. Dalam Masber 82 dikatakan. Bahwa kita ini adalah Allah. Kamu adalah Allah katanya. Wih. Tak Jim mengajarin kita jadi Allah. Bukan. Saya gak pengen kita jadi Lucifer. Yang pengen jadi Allah. Bukan. Ya. Jadi gini. Ada ayat memang ngomong. Kamu adalah Allah. Ini ada dua. Di perjanjian lama juga. Di perjanjian baru juga. Yesus juga menyebut. Kamu adalah Allah. Hanya huruf kecil tapi. Jadi gini. Maksudnya apa? Jadi gini. Kita disebut kita adalah Allah. Huruf kecil. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini Allah. Di area hidup kita masing-masing. Di area ekonominya kita. Kita Allahnya. Di area kesehatan kita. Kita Allahnya. Di area keluarga kita. Rumah tangga kita. Kita Allahnya. Artinya Allah apa? Artinya Allah itu yang menentukan situasi. Yang mengendalikan situasi. Yang menguasai situasi. Bukan dijajah oleh iblis. Bukan dikuasai oleh iblis. Tapi kamu lah yang mengendalikan situasi. Merti gak? Jadi kamu bisa mengendalikan situasi kehidupan kamu. Kamu bisa mengendalikan seluruh aspek hidup kamu. Coba sekarang cek. Apakah ekonomi kamu baik-baik saja? Apakah hubungan keluargamu baik-baik saja? Apakah kesehatanmu baik-baik saja? Apakah ada yang gak wajar? Kalau gak wajar. Jangan-jangan ada rohnya mengganggu. Amen? Gitu ya teman-teman. Kita lawan dengan kuasa darah Yesus. Apa lagi ya teman-teman? Oke saya pikir itu ya teman-teman. Nah guys kita doa sebentar ya. Kita doa yuk. Bapak hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap teman-teman yang sedang menonton video ini. Tuhan kiranya mata rohani mereka hari ini dicelikat. Bahwa yang pertama mereka punya kuasa Tuhan atas roh-roh jahat dalam hidup mereka. Dalam diri mereka mereka sudah punya kuasa. Mereka menyadari itu. Mereka benar-benar tangkap itu sekarang. Dan yang kedua mereka harus sadar bahwa mereka punya musuh. Punya musuh yaitu roh-roh jahat kuasa-kuasa kegelapan setan-setan. Yang seringkali menyerang. Seringkali merongrong. Dan ada berita bagus. Kita dapat mengusirnya. Kita dapat melawannya. Karena kita sudah punya kuasa. Yang kedua karena iblis sudah dilucuti. Kuasanya sudah dikalahkan. Oh terima kasih Tuhan. Biar mereka hari ini bangkit. Mereka akan menguasai area hidup mereka masing-masing. Dalam segala aspek kehidupan mereka. Ekonomi, rumah tangga. Kesehatan, pekerjaan, karir, masa depan. Mereka kuasai saat ini. Mereka bersihkan dari jajahan kuasa iblis, kuasa jahat. Mereka bangkit. Usir setiap roh-roh jahat kuasa kegelapan. Yang mengganggu merongrong hidup mereka. Dan mereka boleh dibebaskan ya Tuhan. Mereka boleh mengalami terobosan dan pembulian. Sebab Jonas 10 berkata, Engkau datang untuk memberi kami hidup dan hidup dalam kelimpahan. Mereka tahu Tuhan, rencanamu hidup kami berkelimpahan. Mereka tahu Tuhan, rencanamu hidup kami itu diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Bapak yang baik. Engkau tidak menghendaki keburukan dalam hidup anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rok Kudus bantu mereka untuk mungkin peperangan rohani, untuk ngusir setiap roh-roh jahat dalam hidup mereka. Bantu mereka. Sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Hidup mereka boleh berbuah. Hidup mereka boleh dinikmati. Hidup dengan indah, penuh dengan kelimpahan mereka Tuhan. Supaya mereka juga menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama yang sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman semoga ini bisa menjadi berkat. Nah, kalau kalian tiba-tiba terbersih, ini perlu dibagikan ke saudara kamu, teman kamu. Silahkan bagikan video ini. Supaya apa? Kamu juga dibakai Tuhan untuk menjadi berkat. Saluran berkat. Membagikan video ini yang powerful ini. Untuk orang-orang di sekitar kamu. Terima kasih.